Pro2FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru You are listening to 92.1 Pro2FM, Suara Kreativitas Dari kawasan Jalan Jenderal Amatiani, Kilometer 4, Lanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia Pro2FM, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Inspirasi Pagi Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi aafana fi jasalina, waradda alayna ruhina, wa adzina lana bi zikrihi, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du Kau muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah SWT Bersyukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillahi rabbil alamin Pada subuh yang mulia ini, Allah masih memberi kita ni'mat kesehatan, ni'mat Islam dan juga ni'mat iman Kemudian, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Mudah-mudahan, dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya Di akhirat kelak, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Amin, amin ya rabbal alamin Kau muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam syurganya Allah SWT di akhirat kelak Sehingga, siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik Di hadapan sang pencipta Allah SWT Sebenarnya, Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita Tetapi, kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya Jika kita sebagai manusia yang beriman Selalu taat akan perintah sang khalik Dan menjauhi apa yang dilarangnya Nisjaya, surgalah baginya Sebab, ternyata terdapat sebuah fakta Bahwa surgalah yang merindukan manusia Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia Surga pun merindukannya Untuk memasukinya dengan izin Allah SWT Ada empat golongan ataupun peribadi manusia Yang dirindukan oleh surga Siapakah empat golongan tersebut Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi dari Ibn Hassan Rasulullah SAW bersabda Surga merindukan empat golongan Orang yang membaca Al-Quran Orang yang menjaga lisan ataupun ucapan Orang yang memberi makan orang yang lapar Dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadhan Kau muslimin dan para pendengar Yang dirahmati Allah SWT Dari hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Ada empat golongan ataupun peribadi manusia Yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah SWT Siapakah mereka yang pertama Orang yang rajin membaca Al-Quran Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW Bukanlah ayat tentang iman Islam maupun amaliyah lainnya Tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya Yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah Yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah Yang paling utama dan paling besar pahalanya Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca Membawa pahala tersendiri untuk kita Apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya Di hari pembalasan nanti Sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut Dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya Sebagai pribadi muslim yang baik Selain membaca Al-Quran Tentu kita juga harus mempelajari maknanya Dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Yang kedua Orang yang selalu membaca lisannya Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya Maka dari itu Jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik Seperti digunakan untuk membaca Al-Quran Berdoa kepada Allah SWT Dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain Seperti dalam sebuah hadis menegaskan Salamatul insan Fi hifzul lisan Maknanya Keselamatan manusia Tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya Kau muslimin Para pendengar RRI Tanjung Pinang Yang di Rahmati Allah SWT Yang ketiga adalah Dermawan Yaitu orang yang gemar berbagi riski Dan juga memberi makan orang yang lapar Saling tolong menolong merupakan salah satu amalan yang mulia Allah SWT akan menolong seseorang Jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan Bagi seorang muslim Sudah tentu paham Ada hak orang lain yang wajib kita berikan Dalam riski yang kita miliki Yakni berupa zakat Infa dan juga sedekah Tiga hal tersebut Kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya Kalau lah ini bisa kita laksanakan Maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta Kerana kebutuhan mereka Telah tercukupi Yang terakhir Golongan yang dirindukan surganya Allah SWT adalah Orang yang berpuasa Di bulan Ramadhan Tidak terasa Sudah hampir dua bulan Ramadhan meninggalkan kita Namun hendaknya Semangat dalam amal ibadah Yang sering kita laksanakan di bulan Ramadhan tersebut Terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya Puasa merupakan ibadah yang istimewa Karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain Berpuasa di bulan Ramadhan adalah salah satu ibadah utama Bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang lima Sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah SWT Allah SWT berfirman Kullu amalin ibnu Adam lahu illa sawum Fa'innahu li wa ana ajzibihi Artinya Setiap amalan manusia adalah untuknya Kecuali puasa Sebab Hanyalah untukku Dan akulah yang akan memberikan ganjaran Kepadanya secara langsung Berpuasa Menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat Dengan berpuasa Pada bulan Ramadhan Sebagaimana disantaukan oleh Rasulullah Maka Derajat takwa akan kita peroleh Yang balasannya Tentu saja adalah surganya Allah SWT Kau muslimin Para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah SWT Hari berganti hari Bulan berganti bulan Dan tahun pun berganti tahun Tanpa terasa Kita sudah berada di tahun 2020 Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun Ada yang 35 tahun 50 tahun Bahkan 70 tahun Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Apakah nikmat umur ini Kita habiskan begitu saja Tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain Apakah kita masih kikir Dengan harta yang diberikan Allah SWT kepada kita Dan apakah kita sudah melaksanakan Ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Itu kembali kepada kita Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu Ataupun keempat amalan tersebut Insya Allah Surganya Allah Menunggu kehadiran kita Semoga Kita semua Termasuk golongan Ataupun pribadi Yang dirindukan Dan dinantikan oleh surganya Allah SWT Amin Amin ya Rabbal Alamin Kau muslimin Dan para pendengar RRI Tanjung Pinang Yang dirahmati Allah SWT Demikianlah utain hikmah ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inspirasi Pagi Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin Kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama Sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan Mengasah daya ingat dan konsentrasi Dan menenangkan jiwa Inspirasi Pagi Setiap hari Pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang Suara Kreativitas